Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia atau AMTI sepakat untuk mengembangkan industri tembakau di Indonesia meski tekanan datang dari berbagai sisi. Dengan pengembangan tembakau low nikotin sebagai salah satu strategi industri tembakau yang akan mampu bersaing. Selama ini industri tembakau bisa bertahan jika ada permintaan rokok. Namun benturan dari berbagai sisi membuat produksi petani tembakau tidak lagi terserap industri rokok. Hasil tembakau akhirnya terbuang dan petani tembakau kelimpungan. Selain itu berbagai persyaratan kualitas tertentu yang digunakan dalam membuat rokok serta beberapa tipe tembakau yang dibutuhkan tidak diproduksi di dalam negeri. Hal itu membuat permintaan tembakau tidak lagi tinggi. Karena hanya untuk menyamakan persyaratan dari regulasi pemerintah, AMTI juga akan mengembangkan tembakau low nikotin di Jawa Timur. Ketua DPP Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Abdul Setiawan, mengatakan saat ini petani tembakau Jatim akan melakukan upaya penyediaan tembakau yang low nikotin. Dengan ketersediaan tersebut diharapkan bisa terserap oleh perusahaan rokok sehingga industri tembakau tetap bisa bertahan. Kalau di sini menurut Pak Samsul sudah 70 persen low nikotin, tinggal 30 persen. Itu berarti berapa? 100 ribu hektare. Kalau tonasanya? Kalau tonasanya 70-an ya? 70 ribu ton per tahun. Itu 70 persennya sudah low nikotin. Abdus yakin ke depan pasar low nikotin ini akan tinggi. Karenanya AMTI juga akan mengganding berbagai pihak seperti pemerintah daerah Jawa Timur untuk mendukung langkah tersebut. Abdus mengatakan jika kebutuhan selera pasar tidak mampu dipenuhi oleh industri tembakau, maka bisa jadi akan ada impor dari luar negeri. Hal itu tentu akan semakin mematikan industri tembakau dan kesejahteraan para petani tembakau.